Kedian Sang Buddha membabarkan Dharma yang belum ketemukan Menyangkupi atas permelan Brahma Sanggapati belum mengatakan Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati kepada Bapak Pembimas Yang terkenan akhir di tempat yang penuh sesak ini Setiap satu-satunya wihara yang setiap saya datang penuh itu ya disini Yang lain biasanya banyak yang kosong banyak tempat ya Kalau disini penuh terus ya Jadi Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini Tepatnya itu kemarin Itu penutupan bulan Katina Jadi di tahun ini bulan Katina Ya sebetulnya bulan bukan hari ya Karena hari raya-hari raya agama Buddha itu dinamai dengan nama bulan Bukan hari ya Itu tanggal 18 Oktober yang lalu Diakhiri tanggal 16 November kemarin Jadi kalau Pak Taromo tadi mengatakan ini sudah berbeda istilah itu juga benar juga Kalau kemarin satu bulan itu acara itu disebut dengan Katina Ya ini sanggah dana Ya namun pada dasarnya esensinya juga sama Cuma kita sudah melebih satu hari Ya maka sanggah dana berdana kepada sanggah Ya kalau kemarin itu Katina Dan pakai istilah Katina Ya istilah Katina sendiri Mempunyai beberapa penertian Tolong diingat dikatan Yang pertama Katina itu berasal dari salah satu nama bulan India kuno Kalau Bapak Ibu di dalam kamus Ya bahasa Pali istilah Katina itu tidak ada Sebetulnya adanya itu Katika Jadi bulan Katika Itu nama bulan India kuno Nama bulan India itu di samping Katina Itu sangat populer ada tiga Waisa, Asada, Magha Puja Ya itu Yang populer yang dipakai oleh umat Buddha Seluruh dunia sebagai hari raya-hari raya umat Buddha Yang kedua istilah Katina sendiri Itu adalah alat ukur Alat bikin Alat ukur untuk bikin jubah Mungkin dalam sekarang ya seperti meteran Saya sendiri sekalipun sudah jadi piku bertahun-tahun Ya itu belum pernah melihat Katina itu Alat ukur itu Ada yang mengatakan itu adanya itu di kamus Bahasa Pali saja Ya Tapi yang aslinya Saya belum pernah melihat Ya alat ukur bikin jubah ini Karena saya juga belum pernah sekalipun bikin jubah Ya puja Ya puja jubah itu sudah diterima Ya dalam bentuk jadi Kemudian Katina itu juga ada yang mengahinkan dengan nama bintang Ya nama bintang Tapi bukan bintang Katina Bintang Kartika Ya Bintang yang mempunyai ciri khas Ya paling cerah Di antara bintang-bintang yang lain Disimpulkan biku yang selesai menjalankan masa wasa Ibarat bintang itu paling cerah Ya tentunya Cerah ini bisa dimaknai Kalau cerah secara fisik Saya tidak Karena saya gelap terus Orang hebat Itu mungkin yang kuning-kuning itu ya Itu ya Namun disini disebutkan secara spiritualnya Bukan secara fisiknya Kalau fisik Lebih-lebih sekarang ada HP itu ya Anda suka pamer Di HP itu dibikin apa itu Biar orang ganteng-ganteng cantik-cantik itu Itu cerah ya Itu Cerah secara spiritualnya Habis menjalani wasa selama 3 bulan Secara spiritual Secara kebatinan itu lebih bagus Lebih cerah Maka Keceraan ini dipakai oleh umat Buddha Untuk berdana kepada orang yang mempunyai tingkat batinnya yang tinggi Ya tingkat kekotoran batinnya Kalau selesai masa wasa juga rendah sekali Tingkat keserakahannya iri hatinya juga rendah sekali Maka Umat Buddha itu menanam di ladang yang subur Ya Kenapa di ladang yang subur Karena bikunya itu kebanyakan sekarang itu gemuk-gemuk Kan di ladang yang subur Ada biku yang kurus Ya biku-biku baru sama nerah baru Kebanyakan kurus Begitu jadi biku beberapa Tahun kebanyakan gemuk-gemuk Ya di ladang yang subur Ya gitu Jadi beberapa istilah-istilah Dan juga saya ingatkan untuk pesan Bagi para lama Para biku yang hadir Kalau Bapak Ibu berkumpus ini Mau berdana materi Berdana katina kepada sangga Saya juga mengajak kepada sangga yang hadir Berdana dhamma Pada kesempatan pagi hari ini Dhamma-dhamma itu nilai kebajikannya Jauh lebih tinggi dibanding dana-dana yang lain Ya Maka saya pun tidak akan serakah Dalam berdana dhamma Ya Akan saya bagi Ya Ya Ada waktu kurang lebih 30 menit Ya 30 menit dibagi 3 Ya bantai-bantainya lama-lama saja ya Ya itu 30 menit dibagi 3 Masing-masing dapat Jatah berapa 10 menit Ya 10 menit silahkan Nanti menyiapkan diri Karena ingin berdana Dhamma nilai kebajikannya lebih tinggi Umat buddha yang sempurna Itu umat buddha yang bisa menengahkan dhamma Dan juga bisa seramah Ya Lebih-lebih para pikku masalah seramah itu Sudah ngelotok di luar kelapa ya Ya Itu Saya sungguh sangat berbahagia Bapak Ibu sekalian Yang pertama Dihadiri Oleh tamu yang terhormat Bapak Pemdimas Ya Namanya siapa Pak? Pak Panji Pak Panji ya Nama terkenal ya Panji Panji ya Ya Pak Kan ada cerita Panji ya Ada ya Pak Panji berasal dari mana Pak? Dari Bali Oh dari Bali Ya gitu Jadi Juga sekaligus sebagai informasi Kepada Bapak selaku Pemdimas Ini juga binaan Bapak Di sini umat buddha di Wihara Budaya Nasi Belarjo itu belum mempunyai tempat Ya Ini masih numpang ya Sewaktu-waktu apabila tidak tahu diri Bisa diusir Ya Karena masih numpang ya Silahkan Bapak juga Kalau di kantor Nanti dari pemerintah ada anggaran Ya Mohon Di sini juga diperhatikan Ya Tempatnya ya Mungkin bisa beli tanah kosong Atau rumah yang sudah jadi Ya Ya itu Biar sama dengan yang lain ya Sudah bertahun-tahun Pak Ya ibadah di numpang-numpang Di sini Ini ya Itu Sudah ada 10 menit belum ya Kalau bicara di depan Itu 5 menit 10 menit Terlalu lama Sekali gitu Rasanya itu Ya Jadi Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan ini Bapak Ibu akan Berdana Jubah Jadi Indentik Kartina itu Berdana Jubah Karena Sebetulnya Bapak Ibu Berdana Jubah itu Juga ada sebuah Ajaran rahasia Ya Tentunya Karena sifatnya Ajaran rahasia Bapak Ibu Saya kasih tahu Tidak boleh diceritakan Ketempat lain Ya Karena rahasia Sifatnya rahasia Kalau mendengar Ya cukup di sini saja Jangan pernah Dibocorkan Kepada yang lain Jadi Bapak Ibu sekalian Berdana Jubah Adalah Sebuah Tekad Bapak Ibu Agar Kelahiran yang akan Datang menjadi Biku Atau Bikuni Ya Karena sesuai dengan Yang ditanam Itulah yang akan Ditui Ya Bapak Ibu Nanam jagung Panennya Jagung Ya Nanam Jubah Nanti dapatnya Jubah Ya Dapat Jubah itu Jadi Biku Atau Bikuni Ya itu Memang tidak pernah Di expose Tidak pernah dijelaskan Seperti ini Takut Ya Nanti kalau diterangkan Berdana Jubah Nanti jadi Biku Tidak ada yang Berdana Jubah lagi Ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Berdana Jubah Di samping Sebuah Tekad Bapak Ibu Berdana Pakian Pada para Biku Bapak Ibu Dalam kelahiran Yang akan datang Atau saat ini Akan murah Sandang Ya Murah sandang Kemudian Di samping Jubah Juga ada Empat kebutuhan Lain bagi para Biku Di samping Kebutuhan-kebutuhan Para Biku Itu sebetulnya Bukan cuma Empat Ya Karena perkembangan Zaman Meningkat Ya Agar Bapak Ibu Nantinya Berkecukupan Makannya Tidak kekurangan Dalam kelahiran Berikutnya Berdana Makanan Ya Tapi Saya juga Pesan Sekarang para Biku itu sudah Kencing manis Kebanyakan Ya Berdananya Makanan juga Tidak boleh Belebihan Ya Obat Kencing manis Lebih mahal Daripada Makanan Ya Itu Kemudian Berdanah Biar bikunya Itu tidak Cekrah-cekrif Dalam bahasa Jawanya itu Ya Cekrah-cekrif Itu sakit-sakitan Berdanah Obat-obatan Kemudian Bikunya Biar punya Tempat tinggal Ya Bapak Ibu Silahkan Berdanah Tempat tinggal Jadi Bapak Ibu Yang punya Beberapa Sertifikat Di rumah Ya Itu Bisa Satu Sajang Didanakan Kepada Sangga Ya Ya Gitu Ya Kemudian Juga Bapak Ibu Yang menjadi Kebutuhan Pokok bagi Para biksu Itu Sekarang Yang itu HP Namo Namo Kedaya